Anak-anak, selamat kita kembali bertemu di dalam kasih kristus Mari kita mengawali pertemuan kita di dalam doa Bapak yang baik, kami ucap syukur dan terima kasih Buat hari ini kami boleh bertemu kembali dalam kelas agama Mari Allah Ruh Kudus, tolong kami semuanya Tuhan Untuk memahami materi kami hari ini Terpujilah namamu Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya, amin Anak-anak, kita masuk dalam materi kita yang ketujuh Materi terakhir dalam semester pertama ini Yang berjudul Setia Beribadah Bacaan kita di dalam Amsal 22 ayat 6 dan Efesus 6 ayat yang keempat Yang pertama kita melihat meneladani kesetiaan Joshua Bisa dibaca dalam Joshua 22 ayat 14 sampai 28 Joshua menunjukkan kesetiaannya kepada Musa Ketika mereka melawan orang Amalek Joshua menjadi kepercayaan Musa Nah disini Joshua itu adalah Kita bilang anak buahnya Musa Tetapi dia yang disiapkan oleh Allah untuk menjadi pengganti setelah Musa Yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir Joshua adalah salah satu dari 12 pengintai yang dikirim Musa Untuk melihat tanah kanaan Karena Tuhan atau Allah sudah menjanjikan pada bangsa Israel Dibawa dari keluar-keluar dari tanah Mesir menuju ke kanaan Disitu bagaimana Joshua dan 11 temannya mengintai tanah kanaan Melihat bagaimana sih tanah kanaan yang dijanjikan oleh Allah itu Bisa dibaca dalam bilangan 13 Kesetiaan Joshua juga ditujukan kepada Tuhan Bisa baca ya di dalam Joshua 24 ayat 14 sampai 28 itu Joshua mengajak bangsa Israel untuk tetap beribadah kepada Tuhan Yang telah memberikan mereka tanah kanaan yang makmur Tanpa mereka harus bersusah payah Mereka harus menjauhi Allah asing Saratnya itu ya harus menjauhi Allah asing Akhirnya bangsa Israel mengadakan perjanjian dengan Joshua Disikam bahwa mereka akan setia beribadah hanya kepada Tuhan Nah Joshua saat itu memberi pilihan kepada bangsa Israel Kalian mau beribadah kepada siapa silahkan Tetapi aku dan keluarga ku akan tetap beribadah kepada Allah Karena dia tahu Allah adalah Allah yang maha kuasa Allah yang kasih yang senantiasa menolong dan memimpin mereka Jadi bangsa Israel saat itu mengambil keputusan juga Mengadakan perjanjian Dia mereka tetap akan setia beribadah hanya kepada Tuhan saja Nah kita lihat yang kedua Peran orang lain dalam membentukan karakter ibadah kita Untuk selalu beribadah kepada Tuhan Kita membutuhkan orang lain untuk membantu kita Siapa? Orang tua Mengapa? Orang tua Karena kita adalah karunia yang diberikan Allah kepada orang tua Bisa dibaca di dalam kejadian 33 ayat 5 Selain orang tua Ada juga guru Guru sekolah minggu Pendeta Majelis Masyarakat Dan pemerintah Itu orang-orang yang terlibat di dalam pembentukan karakter ibadah kita Aku mau setia beribadah kepada Tuhan Setia beribadah kepada Tuhan adalah hal yang penting Hubungan kita dengan Tuhan akan semakin akrab Dan berkat-berkatnya akan terus ada dalam hidup kita Nah kita harus tetap setia kepada Tuhan Marilah kita beribadah kepada Tuhan Kapan, dimana, dan apapun keadaan hidup kita Jadi jangan menjadi penghalang Jangan ada hambatan untuk kita beribadah kepada Tuhan Tanpa alasan, apapun kita tetap beribadah kepada Tuhan Di dalam Amsal 22 ayat 6 Salomo penulis Amsal mengingatkan para pendidik Baik itu orang tua, guru di sekolah minggu Atau sekolah Untuk dapat mendidik orang-orang muda Di dalam Amsal itu dikatakan Didiklah orang muda Kita baca ya Amsal 22 ayat 6 Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya Karena apa? Maka pada masa tuanya Pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu Jadinya Amsal mengatakan didiklah orang muda Dari masa mudanya Supaya di saat dia tua Dia tidak menyimpang dari jalan yang sudah Dia pelajari saat masih kecil Jadi Tujuannya adalah seluruh didikan tersebut Dapat mempersiapkan anak-anak Menghadapi kehidupan pada hari-hari selanjutnya Dengan demikian Pada hari tua Orang-orang muda tersebut Tidak akan melakukan hal-hal yang salah Yang tidak dikehendaki Tuhan Itu alasannya ya Mengapa kalian dari kecil Disuruh ikut sekolah minggu Dan ikut belajar dalam kebenaran firman Tuhan Di dalam Efesos 6 ayat 4 Kita baca Dan kamu bapak-bapak Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan Rasul Paulus ini penulis kitab Efesos Memerintahkan para ayah untuk tidak melakukan tindakan yang membuat anak-anaknya marah Namun para ayah memiliki tugas Mendidik anak-anak mereka Untuk mentaati perintah dan nasihat Serta melakukan hal-hal yang diajarkan Tuhan Yang tertulis dalam Alkitab Anak-anak Jangan kalian langsung mengatakan kepada orang tua Nah lu Tapi kita harus kembali kepada ayat yang pertama dan yang kedua Ayat pertama dan kedua dikatakan Hai anak-anak Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan Karena haruslah demikian Jadi kita harus taat kepada orang tua Kalau orang tua mengajari kita Kita harus taat ya Dan dikatakan juga Hormatilah ayahmu dan ibumu Ini adalah suatu perintah yang penting Seperti nyata dari janji ini Apa sih janjinya? Bisa dibaca di dalam keluaran 20 ayat yang ke-12 Yang mengatakan Hormatilah ayahmu dan ibumu Supaya lanjut umurmu Di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu Kepadamu Jadinya kita Kalau taat atau hormat pada orang tua Ayah atau ibu Kita memiliki janji Yaitu Lanjut umur kita Jadi sehat Selalu diberkati dimanapun kita berada Jangan menuntut orang tua Tapi hormati dan taatilah dia Sekian Pelajaran kita yang singkat Kiranya Tuhan Yesus Memberkati kita semuanya Terima kasih Selamat belajar Dan Tuhan Yesus memberkati Mari kita tutup di dalam doa Terima kasih Tuhan Buat materi yang singkat Tetapi padat Dimana kami boleh belajar Menaladani Joshua yang selalu taat Mau beribadah kepada Tuhan Apapun yang terjadi Dia tetap setia Kepadamu Demikian juga dengan Paulus Yang mengajarkan Mengingatkan kepada kami Juga semuanya Untuk hidup di dalam Kasih karuniamu Dipembaharui Akwal budi kami Sesuai dengan Engkau telah Menyelamatkan kami Kami boleh Menghormati Orang tua kami Ayah kami Ibu kami Agar lanjut Umur kami Dan diberkati Di tanah Dimanapun kami tinggal Engkau sebagai Allah dan Tuhan Kami Terima kasih Tuhan Berkati anak-anakmu Berkati orang tua Mereka juga Semuanya Tuhan Sehingga Tuhan Yesus Mereka tidak Kekurangan Di dalam engkau Terima kasih Tuhan Di renama Yesus Kami berdoa Mengucap syukur Haleluya Amin Selamat pagi Tuhan Yesus Memberkati kita semua